Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AMS Tutorial Selamat kembali datang Kembali lagi di channel AMS Tutorial Kali ini kita bakalan bahas Pola orderan Pola orderan buat temen-temen yang Orderannya tuh kayak merasa Masih kayak gitu-gitu aja gitu kan Bang gue udah Nambahin jam on beat Bisa sampai 10 Lebih 10 jam lebih on beat Tapi hasilnya sama aja kayak On beat segitu-gitu aja Ini banyak banget kasus Seperti ini ya temen-temen Karena Setiap akun memang Cara ngelatihnya, cara Bikin akun gacor itu beda-beda Cara pola gacornya Nah ini Saya mau kasih tips aja buat temen-temen Sebagai Pengalaman ya, pengalaman saya sebagai Driver yang dulu Dari awal Nge-grab Sampai sekarang Sekarang juga pun masih nge-grab Walaupun kerja Walaupun jarang nge-grabnya Tapi sekali nge-grab Ada aja nih orderan yang masuk Jadi intinya Orderan ini Gak sepi gitu Oke, kalau Temen-temen Pengen tau Ini Kita lanjut dulu Tapi sebelum lanjut Jangan lupa buat subscribe Channel ini Biar temus di seribu subscriber Oke Pertama temen-temen Ini saran saya Saya itu pertama kali dulu Kalau pengen gacor Saya onbeat lebih awal Misalkan gini Awalnya itu Bukan berarti Temen-temen bisa biasa onbeat 5 jam Dari jam 9 sampai jam 2 siang Misalkan Lebih awal itu Temen-temen Jangan Jam 8 ya Kalau misalnya jam 8 Tapi Di bawah Jam 6 Itu untuk onbeatnya Jadi orang-orang belum onbeat Kita udah onbeat Ya udah nyalahin nih Akunnya Misalkan abis subuh Itu dulu saya lakuinnya seperti itu Subuh Selama Beberapa bulan Jadi Ketika saya onbeat besokannya Setelah Ngelatih akun seperti itu Onbeat di jam berapapun Ada aja orderan yang masuk Ya Karena saya dulu Sekalipun ada kegiatan Itu saya pasti buka yang namanya Grab Pasti buka yang namanya akun Saya kan pemain Grab ya Grab driver Itu saya buka akunnya Tetap aja saya nyalahin Tapi saya gak on Untuk tombol idlenya Saya gak nyalahin tombol on Ya Tombol onnya saya Gak nyalahin Jadi tetep Aplikasinya kebuka Ya Jadi ada pergerakan Di aplikasinya Nah Itu yang pertama Unbeat lebih awal Nah yang kedua Saran saya Teman-teman Saya itu dulu Sering Yang namanya Lakuin top up Top upnya itu Hampir setiap hari Ya Hampir setiap hari Saya top up Entah itu misalkan Sisa 90 ribu Saya top up Ya besokannya Besokannya top up lagi Gitu kan Hari ini Abis Misalkan sampai 8 ribu Besokannya top up Top up 50 ribu Atau 100 ribu Nah itu saya lakuin Seperti itu Jadi Sekarang Saya Udah hampir berapa bulan ya Gak top up Top up Bahkan sampai minus pun Saya gak top up Tapi tetap Dikasih orderan Dengan orderannya Non-tunai Jadi bisa kita taikin Untuk top upannya Nah Itu Yang kedua Yang ketiganya Teman-teman Kalau Saran saya memang HP pun berpengaruh ya Ini saya pakai HP Dengan RAM 3 Terus Juga Dengan Sistemnya Android ya Itu Sangat berpengaruh Ya untuk Apa Akun kalian Performa ya Ditambah dengan Sedikitnya aplikasi Yang ada di HP kalian Itu saya juga lakuin Seperti itu Nah Selain itu Adalah Lokasi Zona Zona Ya Saya dulu Coba Main Misalkan ini Zona A ya Tentu saja Saya dulu main di Zona A Ini Zona B Ya Kita Analisi seperti ini aja Ketika saya main Seminggu di zona A Itu memang Gacornya luar biasa Tapi Seminggu kelanjutnya Itu agak berkurang Makanya saya kadang-kadang Suka pindah Di Sehari atau dua hari Saya pindah ke zona B Zona B Misalkan Suma dapetnya Dua sampai tiga orderan Artinya Ada pergerakan di zona B Besoknya saya pindah lagi Ke zona A Ya Seminggu selanjutnya Ataupun bahkan Beberapa minggu ke depan Saya pasti main di zona A Dan itu Normal lagi Orderannya Itu adalah Pola Yang kita lakuin Pola circle-nya Seperti itu Jadi Jadi seperti ini ya Melipir Baik lagi Ya Jadi jangan Ngandelin satu tempat Ya Walaupun itu gacor banget Pasti ada fase Teman-teman Susah mendapatkan orderan Ya Susah mendapatkan orderan Ada fasenya seperti itu Di lokasi tersebut Nah Makanya Saran saya Melipir Tapi ke tempat-tempat yang potensial Nah Pola orderan gacor lagi Yang selanjutnya adalah Yang terakhir Yang terakhir ini Teman-teman pastiin juga Ya Masalah Di-update-an Setiap aplikasi Ini Ini sangat penting banget ya Kalau aplikasinya ada notifikasi Bahkan sampai di-notifikasi oleh pihak aplikasi Harus update Silahkan update Tapi kalau lagi gacor ya Ntar-an dulu dah Ya Kalau menurut saya Saya seperti itu Kalau Masih gacor nih di versi Misalkan 128 158 Ini masih gacor Yaudah Ntar dulu Update-an ke 159-nya Masih gacor juga Seminggu Dua minggu Ternyata saya lompatin Di 160 Langsung update-nya Nah Itu Update-an pun harus Ada Ritmenya Teman-teman Ya Jadi jangan main update aja Oke Intinya Teman-teman silahkan Coba Cobain nih Pola Yang tadi saya Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada perbaikan Di Akun kalian Mudah-mudahan Ada perbaikan Saya yakin Kalau ada perbaikan Pasti Oke Jadi untuk malam ini Itu aja Buat teman-teman semua Selamat malam Selamat istirahat Jangan lupa Jaga kesehatan Ibadahnya juga Jangan lupa Terima kasih Salam satu aspal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam